Intro Halo sahabat Super Bowl, welcome to Super Prediksi Dan tentunya ini sudah dinantikan oleh para penggemar sepak bola Khususnya Liga Inggris karena ada final ideal yang akan tersaji di Piala FA pada malam minggu ini tanggal 3 Juni 2023 Yang mempertemukan dua Manchester tentunya, ada Manchester City dan ada Manchester United Dan tentunya kita akan membahas, di samping saya telah hadir pengamat sepak bola nasional dan juga luar negeri Yang menjabat juga sebagai editor Super Bowl, ada Mbak Pinkan Selamat siang Mbak Pinkan Selamat siang Ralf Kapan baik ya? Baik Oke, glory-glory Manchester United Kalau enggak, gue bukan glory-glory Manchester United, gue netral Oh netral, ya oke Mbak Pinkan, ini ada duo rival, rival sekota, Manchester United dan Manchester City tentunya Dan tentunya bagi penggemar sepak bola, penggemar kedua tim ini menjadi laga panas di malam minggu ini Kalau dari Mbak Pinkan melihat final FA yang tersaji pada malam minggu ini, ini bagaimana? Kalau lihat dari menariknya karena memang derby Manchester pertama di final Piala FA gitu Dan juga derbynya memang lebih kuat ya, tapi kalau misalnya dibilang final ideal mungkin sekarang sudah tidak terlalu ini ya Oh tidak terlalu ini lagi? Karena rivalitas antara City dengan United itu sebenarnya bukan rivalitas sejati Mereka cuma karena satu kota saja Satu kota, oke Kita tahu rivalitasnya United itu MU sama siapa kita tahu Liverpool, mungkin ya oke Kalau misalnya dibilang lebih seru mungkin ya itu, United sama Liverpool gitu Jadi ini bagi Mbak Pinkan ini bukan rival abadi ya Bukan rival abadi Cuma tetangga yang berisik gitu Karena mereka tetangga yang berisik aja Tetangga yang berisik Tetangga yang berisik Oke, tapi menariknya adalah semenjak memang Manchester City ini dibeli oleh pengusaha kaya raya Ini menjadi tim yang cukup super power ibaratnya di Liga Inggris ya Dan di final kali ini, Manchester City sudah memastikan menjuarai Liga Inggris Sementara Manchester United ingin men-stop Ataupun ingin menghilangkan peluang triple winner yang sedang dikejar oleh Manchester City Seberapa kuat sih Manchester City memenangi laga ini Dan juga ya mungkin menggapai triple winner Bisa dibilang saat ini Manchester City adalah tim terbaik untuk di daratan Eropa Karena ya mereka bukan cuma hanya di Inggris mereka juara Tapi mereka sedang menunggu final Liga Champions Dan untuk sampai ke final Liga Champions mereka mengalahkan Real Madrid Dan skornya itu cukup telak di lag kedua Jadi memang saat ini Pep Guardiola dan timnya itu sangat diunggulkan Untuk menjadi juara Di mana FA maupun di Liga Champions nanti Oke Tapi kita juga harus lihat bahwa United juga tidak United juga seperti Raph bilang dia tidak akan membiarkan Namanya juga mereka dua tim yang bersaing Pasti mereka juga United juga punya gengsi sendiri Karena selama ini bisa dibilang mereka adalah selama beberapa puluh tahun sebelum Sebelum City dibeli mereka adalah penguasa Manchester Tau-tau ada uang dari timur tengah dan Manchester City langsung Bisa mengunggul apa menantang tetangganya Jadi ini memang persaingan antara tetangga sih Persaingan antara tetangga Oke tapi ini menarik karena satu pekan kemudian mereka akan menghadapi Liga Final Liga Champions Tentunya mungkin menghadapi Inter Milan Dan yang akan digelar pada malam minggu ini Kalau kita tarik ke belakang Eric Ten Hag di laga terakhir setelah memenangi laga melawan Fulham Dengan skor 2-1 sudah memberikan kata-kata penyemangat membakar para pemain dan juga fans untuk datang Karena ini semua pemain saya akan memberikan yang terbaik di laga final Nah apa kans dari Manchester United di laga final? Kans masih ada ya selama belum peluit panjang pertandingan itu berbunyi Kans masih ada apalagi setelah Manchester City kemarin kalah oleh Brentford Mungkin memang tidak bisa dijadikan acuan langsung Karena waktu itu City tidak tampil dengan formasi terbaik Beberapa pemain diistirahatkan Tapi itu menjadi gambaran Menjadi gambaran bagi Ten Hag dan mungkin juga oleh Instagi Buat Instagi untuk seminggu berikutnya Bahwa City itu bisa dikalahkan Cuma harus cari yang tepat bagaimana menghentikan dia Menghentikan Kevin De Bruyne dan kawan-kawan Dan mungkin saat musim ini orang melihat bahwa City adalah Haaland Tapi sebenarnya motornya itu ada di lapangan tengah gitu Jadi bagaimana menghentikan lapangan tengah itu untuk men-supply ke Haaland Maupun ke sayapnya Bernardo Silva dan Jack Grealish Memang kalau secara komposisi pemain ini cukup berbahaya gitu ya Dari pemain Manchester City Tapi ada kabar buruk sebenarnya Nah tapi lagi-lagi ini kan masih kabar ya Masih kabar ada beberapa pemain yang disinyalir Pemain dari Manchester City tidak bisa tampil di lega final nanti Nah bagi Mbak Pingkan nih melihat Dengan tidak tampilnya beberapa pemain ini Bahkan ada Kevin De Bruyne juga yang masih Ada Grealish juga yang masih diragukan Tapi lagi-lagi ini adalah final Kita tidak tahu apakah masih bisa memastikan diri main atau bagaimana Tapi bagaimana melihat kalau itu tidak dimainkan Kalau itu kan kabar bahwa Jack Grealish, Kevin De Bruyne diragukan itu adalah dari Pep Guardiola Dan saya sebenarnya tidak percaya dengan kata-kata Pep Guardiola Jadi Pep Guardiola itu beberapa kali dia ngomong ah nggak ini Tim saya begini, tim saya begini Tapi sebenarnya itu kita harus melihatnya sebaliknya Jadi saya yakin hari Sabtu besok De Bruyne sehat, Grealish sehat, Manuel Akanji juga sehat Jadi pemain mereka akan tampil full Karena mereka ingin memenangkan Piala FA ini untuk melengkapi treble Kalau misalnya tanpa Piala FA ya nggak jadi treble Jadi pasti mereka akan tampil full Jadi mau tidak mau ya ini mungkin sebagai ya kelakar-kelakar doang gitu ya Apalagi sudah ada beberapa pekan ya saya kira kondisinya pasti fit gitu ya Apalagi mereka kan atlet top ya Fisik mereka itu sudah by design untuk mengarungi satu musim ditambah beberapa kompetisi Jadi mereka itu kalau misalnya mereka capek atau jadi lemes Itu mungkin nggak sampai jatuh banget kayak kita-kita gitu Kecuali kalau cedera ya Ini kan si Guardiola bilang pemain-pemain saya kecapekan Pada lemes, lututnya goyang begitu Tapi dalam sepekan itu, itu sudah cukup untuk recovery kalau menurut saya Dan apalagi kalau kita lihat di ya mungkin 2 pertandingan terakhir ya 2 pertandingan terakhir Lapis 2 yang kerap dimainkan Oke, kalau Mbak Pingkan tadi mencermati bagaimana kemenangan dari Brentford di logo terakhir Melawan City yang notabene lebih diunggulkan gitu Boleh ditiru oleh Manchester United Namun Manchester United kan punya gaya bermain yang berbeda sebenarnya Apabila kita lihat secara head to head deh misalkan di musim ini Dari kalah telak menjadi menang 2-1 gitu Hal yang seperti apa yang mesti dipersiapkan oleh Eric Ten Hag? Saya mengacu lagi kepada pernyataannya Thomas Frank, pelatih Brentford Oke Salah satu kuncinya adalah mereka bertahan dengan sangat baik Makanya Siti nggak bisa cetak gol Dan si Brentford sendiri baru bisa memperoleh gol itu di menit 85 Jadi kunci pertamanya adalah bertahan dengan baik Karena terus terang tidak bisa menembus pertahanan itu pasti akan bikin frustrasi Apalagi kalau misalnya Raph bilang tadi adalah lapis kedua Mungkin dia pengalamannya tidak sebagus Kevin De Bruyne dan si Erling Haaland untuk menembus itu Itu pasti akan sedikit jatuh Jadi pertahanan yang baik itu salah satu kunci Karena akan membuat para penyerang, para pemain lawan itu Dia juga jadi frustrasi juga seperti itu Apalagi kalau sudah sampai menit-menit terakhir Dan selain itu Yang menarik juga Wayne Rooney beberapa hari yang lalu bilang Eric Ten Hag itu harus mencontoh Apa namanya strateginya Jose Mourinho Waktu di Chelsea Jadi dia bertahan lalu mengandalkan serangan balik Seperti itu Dan sebenarnya United bisa melakukan serangan balik seperti itu Karena mereka mempunyai Rashford yang cepat dan Bruno Fernandes juga cepat seperti itu Boleh dibilang seperti laga kemenangan 2-1 ya di kandang terakhir ini ya Mungkin cara bermain seperti itu kali yang dimaksudkan Ngomongin Manchester United, ngomongin pertahanan Saya kira pertahanan Manchester United tidak terlalu bagus ya Karena beberapa kali bongkar pasang pemain di lini belakang Bahkan ya mohon maaf ini Kapten Ya kan ada Harry Maguire Kadang setiap dia main Fans itu sudah kelihatan Waduh sudah di deken duluan nih Tapi menurut Bapak Fikern Pertahanan yang harus dipikirkan oleh Eric Ten Hag Eric Ten Hag kan dia selama ini main dengan 4-2-3-1 Dan saya rasa Di laga penting ini dia tidak akan menurunkan Harry Maguire Oke Jadi mungkin back tengahnya adalah Lindelof dan Farane Gitu Dan di tengah itu dia ada Kasemiro Cuma Kasemiro itu tidak boleh ditinggal sendirian Dia harus punya teman juga yang untuk membantu dia di lapangan tengah Kalau misalnya dia dipasangin sama Christian Erickson Dan Christian Erickson itu pasti akan ke depan Iya Bukan berarti Christian Erickson tidak menjadi starter Kalau menurut saya Tapi dia bukan menjadi partnernya Kasemiro Oke kurang ideal nih Kurang ideal gitu Karena dia menghadapi City yang Dia offensive banget Seperti itu Jadi memang harus dibantu Kasemiro jangan ditinggal sendirian Jangan sampai seperti waktu lawan Liverpool Iya Itu Kasemiro ditinggal sendirian Makanya berantakan Jadi Sorotan yang bapingkan sorot ini di lini tengah juga nih Siapa yang bisa mendampingi Kasemiro Oke Apakah memang Dia ideal dengan Fred tapi sepertinya kurang Iya Atau dengan McTominay tapi itu juga Agak kemiripan gitu ya Iya Dan McTominay itu dia juga sebenarnya lebih sering maju Dia lebih mirip Erickson kan karakternya Mungkin sebenarnya Fred Tapi Fred ini gak bisa juga ditinggal sendirian gitu Jadi mungkin si Luxo Itu nantinya Luxo itu kan pasti akan berhadapan dengan De Bruyne Tapi dia juga bisa membantu bila Ada serangan dari Tengah bukan dari sayap kanan Bukan dari sayap kanannya si Siti seperti itu Jadi build up nya harus lebih pas gitu ya Iya build up nya Selama ini kan Dengan kehadiran Tenhag Tenhag berhasil Membangun kembali build up nya United kan Biarpun Dia masih Mungkin belum ideal Dia memang harus Sabar untuk sampai Ke yang benar-benar Bagus gitu Tapi ini menarik ya Cuman Pertanyaannya adalah Apakah Mau Erick Tenhag Melakukan hal yang dilakukan oleh Jose Mourinho Kalau kita lihat Jose Mourinho Selepas dari Liga Inggris Jose Mourinho bahkan mengantarkan Ice Roma Ke final Piala Eropa Dengan cara bermain yang sama Di markasnya Bayar Leverkusen kemarin Dan Eric Tenhag ini kan punya Salah satu gaya bermain Bahkan diajak dulu yang Jarang sebenarnya Apalagi laga final Dia selalu mempertontonkan Bagaimana pemain ini Yang atraktif Yang memang pemain yang menghibur Nah apalagi ini melawan Manchester City Yang sangat offensive sekali Apa yang perlu diwaspadai oleh Manchester United Dari Manchester City Yang perlu diwaspadai Manchester Dari City itu Terus terang Lapangan tengahnya Dia itu Pergerakannya itu Menipu gitu Jadi bahwa Makanya kenapa Butuh pemain lebih banyak di tengah Untuk mengimbangi Lapangan tengahnya City Yang dia bisa Apa ya Menipu gitu Dijaga di sini Toto ke sini Mungkin bisa Iya Memang sosok Pergerakannya City itu Memang Harus diwaspadai Pergerakannya Ya Dari De Bruyne Maupun Dari Ilkay Bundohan Oke Tapi mungkin Asal Kevin aja Kejaga nih Seperti dulu Ada peluang nih Bagi Manchester United Iya Itu Apa namanya Jika bisa menjinakkan De Bruyne Kevin Peluang United untuk Menang Itu menjadi lebih besar Oke Kemudian kita akan ngomongin ke Sisi dari Manchester City nya Pep Guardiola Yang Kalau ngomongin final Ya tentunya Ya sudah banyak gelar yang Dia berikan Sebelum Dengan City Dia sudah memberikan banyak gelar Dengan klub Lamanya Di Barcelona Nah cuman di City ini Di Piala FA ini Yang Ya MU tetaplah MU Dan City yang harus Menyadari bahwa MU ini Di laga final Ya mereka tetap Ingin menjaga tradisi Jangan lepas nih Ya Nah bagaimana City yang Dia Bawah kendali Eri Di Pep Guardiola ini Bisa menjinakkan MU Apa yang mungkin Mereka lakukan Menurut saya City akan bermain Seperti City Biasanya Karena Guardiola tahu Ten Hag tidak akan Memainkan full offensive Ya Saat melawan mereka Gitu Jadi yang Mereka lakukan Adalah bermain Seperti biasanya City Ehm Cuma Mereka mungkin Mereka memang Harus Ehm Mengatasi Kasemiro Ya oke Itu menurut saya Kuncinya Ehm Lalu Ehm Seperti Raf bilang Pertahanan MU itu kan Sebenarnya dia tidak Terlalu baik gitu Jadi memang Sebenarnya Kasemiro yang menurut saya Harus dijinakan Karena untuk Berikutnya Itu Ehm Akan Lebih mudah Tapi seperti Raf juga Tadi bilang Ini masalah gengsi Dan Piala FA itu Apapun bisa terjadi Piala FA Ehm Ehm Menurut saya Ya Pelangnya itu memang Akhirnya Tidak Tidak terlalu nyomplang Biarpun City diunggulkan Tapi MU masih punya kans Berarti Dalam Laga final ini Mbak Pingkan ini Mengunggulkan City Di atas kertas ya mungkin Di atas kertas City Pasti City gitu ya Oke Kalau memang di atas kertas City Kemudian yang menariknya adalah Laga final ini Biasanya ketika derby Berlangsung Tidak Sangat jarang sekali Skor kosong-kosong Di bawah pertama Nah Kita akan ngobrolin Siapa yang akan Mencetak gol duluan nih Dan khasnya untuk Menutup laga dengan Kemenangan Ehm Kalau dibilang Akan Siapa yang mencetak Gol duluan Mungkin bisa jadi City Akan mencetak gol duluan Tapi untuk akhir Itu masih 50-50 ya Dalam arti Ehm Bisa jadi MU yang akan Ehm Cetak gol Belakangan gitu Oke Karena Ehm Kita mengacuk pada waktu Kemenangan MU Tanggal 14 Januari 2023 23 Oke Yang skor 21 ya 21 Waktu itu kan City duluan Ya Terus baru MU 2 goal Itu di Ehm Menit 78 Dan menit 82 Jadi Ehm Suasana Wembley Itu juga akan Berpengaruh Kalau misalnya dibilang Basis fans MU pasti Lebih besar daripada Basis fans nya City Ya Pasti itu akan berisik banget Oke Dan mungkin itu akan Mempengaruhi juga Oke Apalagi laga final dan Laga Wembley Bermain di Wembley Ehm Bermain di Wembley Siapa yang paling Ya mungkin Mbak Pingka punya Pandangan tersendiri Yang paling nyaman deh Yang bermain di Wembley Apakah Manchester United Atau Manchester City Yang paling nyaman Bermain di Wembley Menurut saya sih United ya United Ehm Cuma memang harus Di Ini Jadi Kalau Misalnya City mau menang Dia harus bisa mencetak Lebih dari satu goal di awal Oke Supaya jangan kekejar Seperti itu Kalau cuma bisa mencetak Satu goal Dan dia Ehm MU pasti bisa ngejar di Akhir-akhir Pertandingan Modal semangat Tapi kalau misalnya City bisa mencetak Lebih dari Satu goal di awal Mungkin itu bisa Perpanjangan waktu Oke Kalau Mbak Pingka melihat laga Final Derby Manchester ini Apakah Besar peluangnya Berlanjut ke Perpanjangan waktu 2x15 menit Atau cukup di 90 menit Ehm 50-50 Oh 50-50 Bisa prediksi Sampai Kesitu Karena memang Ehm Apa namanya Karena kedua tim Di atas kertas City memang Diunggulkan Tapi MU itu bisa jadi kuda hitam Oke Seperti itu Jadi kuda hitam nih Laga final ya Laga final kuda hitam MU Dan menariknya yang Kalau kita sering ngamatin nih Laga Derby Manchester ini Sosok wasit juga ternyata Berpengaruh ya Oke Iya Ehm Tapi saya rasa sih Ehm Saat ini tuh udah Udah Gak terlalu Gak terlalu Boleh netral Boleh netral saat ini Karena kemarin-kemarin kan Wasit sering Banyak disorot Selalu membela United Ya Terus Belakangan ini Disorot membela City Jadi mungkin Si wasitnya sendiri juga Tidak mau Kentara banget gitu Kalau misalnya Ini Kemudian Ehm Ini laga final Dimana memang Di derby kan biasanya selalu panas nih Tapi Sudah ada Far Ehm Pada Laga-laga di Liga Inggris termasuk Akan diterapkan juga dong Di final ini Seberapa berpengaruh sih Far ini Kalau kita lihat Sebelumnya Laga kemenangan 2-1 MU atas City itu kan Sempat nih Dilihat Far apa Offside atau tidak Seberapa berpengaruh Far Keputusan dari Keputusan pasti Yang diambil dari Far ini Far pasti akan tetap Ehm Menjadi alasan Atau untuk menjadi Menjadi Ini mereka Ya Tapi Menurut saya sih Far juga tidak terlalu banyak Berpengaruh Karena Rame nya tuh cuma rame di fan Dan Gak sampai Dan di pengamat Gak sampai benar-benar Far yang Kesalahan fatal Mungkin yang kesalahan fatal itu Yang waktu Ehm Fulham Maupun Brentford Waktu beberapa kali Tapi untuk final ini Saya rasa Ehm Howard Webb Dia juga gak mau Main-main Karena mereka sudah terlalu banyak Disorot pada musim ini Oke Jadi memang Ini benar-benar Ehm Akan Menonjol kan Kualitas dari Kedua Manchester ini Iya Oke Tapi ngomong-ngomong nih Ini kan laga Dibagi Citi Laga FA Tentunya laga akan sangat Menelahkan Karena bertemu dengan Derby Dengan rival sekota Ehm Sementara Minggu ke Minggu depannya Minggu depannya Ada Inter Milan Ya Dan Inter Milan ini kan bukan Tim yang Boleh dipandang sebelah mata Nah apa yang Harus dipersiapkan Beranikah Pep Guardiola Melakukan rotasi pemain Di FA Hmm Saya pikir Guardiola kan memang sudah berhitung Dan ada waktu 6 hari Atau mungkin 7 hari Dari Final FA Ke final Liga Champions Ehm Dan dengan Kemajuan Teknologi Olahraga Laga saat ini Pasti bisa recovery Oke Ehm Guardiola juga tidak mau Berjudi Pasang Ehm Lapis kedua Untuk Piala FA Karena tujuan dia adalah Treble Iya Jadi bukan Dilihat dari masing-masing Kompetisinya Tapi treblenya Yang dia inginkan Yang ingin dia raih Dan tanpa Piala FA Treble itu gak mungkin terwujud Oke Gengsi dia sebagai seorang pelatih Ya Apabila Di Barcelona dulu Udah pernah merasakan Dia ingin merasakan hal serupa di Manchester City Berarti Oke bagi Eric Ten Hag Menjegal laju dari Misi Pep Guardiola Seberapa penting sih bagi Eric Ten Hag di MU? Ehm Seorang atlet Ehm Saling bersaing Ya Saya harus menang Karena itu yang dihitung Ehm Ehm Tapi di sisi lain Ehm Bisa memperoleh double Setelah Karabau Kablo Itu pasti juga akan Membuat Fan MU Bahagia Oke Karena selama musim ini Kan bisa dibilang Fan MU tidak bahagia-bahagia banget kan Ya Dan mungkin dengan FA Itu dia bisa Me Apa Merebut kembali Ehm Hati Para fan Yang musim Apa ya musim yang baru selesai ini Gak terlalu Oke Beratnya ada Rasa haus yang terubati gitu ya Oke Karena memang boleh dibilang Di MU sendiri Setelah sepeninggalan Ya Sir Alex Ferguson Ya hanya Jose Mourinho yang mampu memberikan Ehm Trophy yang cukup Iya cukup gede gitu ya Gimana Bila Eropa gitu ya Diga Eropa Iya Kemudian ada Fangal dulu ya Fangal ya Hanya ada dua sebenarnya Tapi Ritenhark Di misi yang berbeda Dan di sepak bola yang berbeda Kelihatan di Beberapa akhir ini Tapi Kita ngomongin Master City Tetangga yang berisik Dan Ya mau tidak mau Memang kekuatan Ya uang Daya beli mereka Memang cukup berpengaruh Meskipun ada beberapa pemain Yang tidak mendapat Jam terbang yang banyak ya Seperti yang Fares ya Nah sosok yang mungkin Dari dua tim ini yang Ya kalau kita menyebutnya Player to watch Itu siapa aja Yang perlu Dari City mungkin lebih dulu Player to watch Perhatian orang saat ini adalah Halan Ya Tapi menurut saya Adalah De Bruyne Berarti bagi Mbak Pingkan Halan ini tidak terlalu berpengaruh Apabila tidak ada supply Iya Karena bisa dibilang motornya Sebuah tim itu adalah Lapangan tengah Gelandang Karena dia menghubungkan Antara belakang dengan Depan Dan Yang mengatur Serangan Mengatur permainan itu adalah Para gelandang Ya terus terang Saya pribadi Saya adalah penggemar gelandang Oke Jadi memang agak-agak Subyektif juga gitu ya Karena saya memang Fans para gelandang Karena menurut saya Mereka tuh Cerdas gitu Sementara kalau striker Adalah berani Ya Lebih dulu beraninya Biarpun banyak juga striker yang cerdas Gitu Meskipun fenomenal Seorangnya Halan Ya mencetak cukup Ya Banyak gol ya Di usianya yang sangat muda Tapi tetap Yang disorot adalah gelandangnya Menurut saya para gelandang Oke De Bruyne Ilkai Fundohan Dan juga Rodri Jangan lupa Rodri Rodri itu Salah satu kuncinya Siti Selama ini Dan juga Musim ini Guardiola itu juga Mencoba Johnstone Dia menjadi Oke Dia Apa namanya Dia bisa bertransformasi Antara back Dan Gelandang Gelandang bertahan Luar biasa ya memang Transformasi dari Stone ini ya Yang akan berpengaruh ke Tim Inggris juga sebenarnya ya Oke Seperti itu Kemudian kalau dari Sisi Manchester City Ada Gelandang Bahkan juga Bruno Silva Yang perlu Dicatat juga ya Yang Bernardo Silva Maksudah ya Bernardo Silva Yang memang Cukup Mengejutkan Di semifinal Piala Champion kemarin ya Ya Itu juga harus Siapa pemain pengganti Yang masuk di Citi Kemudian dari MU? Kalau dari MU Bruno Fernandes Lagi Oke Dan mungkin untuk Ya Bruno Fernandes Dia beberapa Pertandingan terakhir MU selalu menjadi Man of the Match Kan Dia bisa dibilang Dia menjadi motor Serangan Dan Rashford Ya karena Dia juga Nyetak gol terbanyak MU pada musim ini Di Liga Inggris Dan mungkin untuk Strikernya Mungkin orang-orang Tidak setuju Adalah Anthony Martial Anthony Martial Iya Karena kalau misalnya Ten Hag Mau bermain Mau Menerapkan Atau Menggunakan Strategi serangan balik Dia butuh Striker 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 murni Karena Rashford dibutuhkan Untuk kecepatan Di sayap Iya Iya Seberapa Besar peluang Dengan memainkan Anthony Martial Di lini depan Kalau peluang Ten Hag Memainkan Anthony Martial Menurut saya 50-50 Jadi kemungkinan Dia dimainkan Atau tidak Seperti itu Dan mungkin juga Ini si Anthony Martial ini Bisa menjadi Apa ya Apa istilahnya First line atau Bukan first line Iya False line bisa Bisa menjadi seperti itu Mungkin dia tidak dianggap Karena performanya musim ini Iya jauh dari Jauh dari Apa harapannya Performanya awal dulu Oke Tapi mungkin dia Justru Karena dia tidak dianggap Itu dia bisa jadi kejutan Oke Karena sepak bola itu Memang dinamis kan Ada ajang pembuktian nih Di laga final gitu Selain itu juga ada ajang Pembuktian di laga final Oke Kemudian dari Pemul MU Kemarin kan sempat Ya Ada Anthony Yang masih diragukan gitu Berarti kan Apakah memang Berani menurunkan Sanko juga Untuk Karena ada Menariknya adalah Di MU Sanko dan juga Rasport Ya dua pemain Yang kadang bernasib serupa Misalkan di PLD dunia Gagal mencetak Gol lewat penalti Satunya juga ikut sama Ya Kemarin di Final Melawan Di Piala Karawo Ya kan Itu Satu mencetak gol Ikut juga mencetak gol Bagaimana peluang Rasport dengan Sunco ini Apalagi mereka sama-sama Dari Inggris ya Peluangnya maksudnya apa nih? Maksudnya peluang mereka mencetak gol Berkreasi di Laga final nanti Dan tentunya Ujungnya pasti gol Bisa menurut saya Mereka Mereka punya peluang Untuk mencetak gol Ya Cuma tinggal Bagaimana Mereka bisa Memanfaatkan Dan menurut saya Gol MU itu Terutama dari Sanko dan Rasport itu Mungkin akan tercipta Mungkin Kalau Rasport itu Mungkin dia Starter ya Sanko Mungkin dia Pengganti Dan Si Sanko mencetak gol Peluang Sanko mencetak gol itu Justru lebih besar daripada Rasport Karena dia Mungkin baru dimasukkan Di babak kedua Oke Jadi Mbak Pingkan Memprediksi Sanko Akan masuk di babak kedua Di Laga final nanti Untuk Formasi sendiri Menurut Mbak Pingkan Yang ideal nih Dari MU Maupun Citi Menurut saya Pasti kedua Pelatih akan tetap Memainkan formasi Mereka Yang Handalan mereka Kalau MU 4231 Citi 433 Karena Apa namanya Itu yang sudah Yang sudah mereka lakukan Sepanjang musim ini Dan pasti mereka Sudah terbiasa Dan ada Dari kedua formasi itu kan Bisa Diubah-ubah dibentuk Sesuai dengan Sesuai dengan Situasi pertandingan Gitu Jadi menurut saya Tetap main 4231 Untuk MU Citi 433 Oke Bicara dari Komposisi pemain Yang mana yang tadi Kita sempat bahas di awal Yang cedera Tapi kita juga Meragukan Ini informasinya Benar atau tidak Karena memang Tidak secedera seperti ACL Yang sudah kita tahu Bagaimana Ini Hanya kurang fit Tidak enak badan gitu ya Ini kan berarti Peluangnya masih besar Untuk dimainkan Di laga derby Di laga final nanti Mbak Finkan nih Mungkin Seberapa menarik menurut Finkan laga Di malam minggu nanti Pasti akan menarik Karena ini adu strategi Adu strategi Adu strategi Antara Ten Hag Dengan Guardiola Dan Dan juga Di lapangan juga Itu akan menjadi menarik Karena jadi duel Bagaimana Bisa saling Mengatasi Kayak misalnya Mungkin Luxo Dia pasti irinya Menghentikan De Bruyne Untuk Bisa berkembang Dan mungkin Juga untuk Dari pihak Pihak City juga Bagaimana Supaya Si Bruno Fernandes Itu tidak Berhasil Masuk Mengumpan kepada Martial Jadi sebenarnya Menarik Karena Kita akan melihat adu strategi Jadi ibaratnya Laga final nanti Ini juga tidak Ada Rasa penasaran Penasaran lagi Karena sudah sama-sama Saling mengalahkan Kalau untuk Terjadinya Hujan goal Mungkin Kita sebutlah Skor 4 ke atas Apa memungkinkan Atau itu yang Mbak Pingkan harapkan Di laga final nanti Saya tidak mengharapkan Saya tidak mengharapkan Hujan goal Karena Menurut saya Eric Ten Hag pasti belajar Dia gak mau dong Kejadian lagi Seperti waktu Lawan City di Lawan Liverpool Lawan City juga Waktu itu dia Kalah 63 kan Kalah 36 Dia Gak mau Lagi dong Pasti itu akan membuat Hubungan dia dengan para fans Semakin buruk Lagi laga terakhir Lagi laga terakhir MU di musim ini Dan skor Yang mungkin cukup dikenal orang 72 ya Bagi Ripa Labadi Itu cukup berat sekali ya Dan Itu yang akan menjadi pelajaran Dan keuntungan mungkin ya Lewat pelajaran itu Bagi Eric Ten Hag Oke Untuk Prediksi skor Prediksi skor Saya gak bisa Prediksi Oke Gitu Tapi tipis ya Tapi tipis Menurut saya bakal tipis Oh 10 21 132 Seperti itu kali ya Ya mungkin seperti itu Mungkin lebih Ininya 21 21 Biarpun bisa untuk masing-masing ya Iya Bisa MU 21 Atau City 21 Dan Ini menjadi laga Paling menarik juga Apabila kita lihat Sebelumnya Sebelum musim ini Tiap Nyaris Setiap Derby Master Ada kartu kuning yang banyak Kartu merah Ada Peluang Mengarah ke situ Di laga final ini Pasti Karena semua ngotot kan Oke Masih panas nih Masih panas Masih panas gitu Dan Panasnya dalam arti Karena mereka Masing-masing punya misi Si Si City misinya treble Si MU Dia misinya double Dan juga Dia punya misi untuk Menarik hati Para fans kembali Dan mungkin salah satu Apa ya Salah satu Ini membuat Luar biasa Ketika Musim di Liga Inggris Sudah selesai Laga di Liga Inggris Sudah selesai Ini menjadi laga puncak Bagi mereka Dan mungkin Si MU juga akan Abis-abisan juga Sementara City dia juga mungkin Agak ngerem-ngerem dikit Karena dia masih punya Satu laga penting berikutnya Karena mereka cukup penasaran Di sebelah sebenarnya Bukan di sini Ya Karena Guardiola kan Dia bisa dibilang Setelah Barcelona Dia belum memenangi Liga Champions lagi Nah di situ Sebelum kita Menutup Prediksi kita Apakah Hal itu juga Akan menjadi ketakutan Dari Pep Guardiola Menurut Mbak Pingkan Karena Ketemuin-temuinan Di Liga Final itu Tidak gampang sekali Apakah berani Untuk Nerem Di Liga FA Dengan risiko Kehilangan triple win Menurut saya Guardiola Nggak akan Nerem Guardiola itu bukan Tipe yang Nerem kok Dia Tipe yang Ya Kita akui Dia jenius Dia pasti punya Dia akan punya Punya Solusi Untuk Situasi Setelah Laga besok Gitu Jadi dia lihat Oh Pemainnya Apa yang tersedia Bagaimana ini Dan segala macam Dia pasti sudah punya solusi Oke Satu hal Yang mungkin Saya nyaris kelupaan adalah Di Pekan sebelumnya Di Liga Champion Itu kan sempat ramai dibahas ya Bahkan Guardiola sampai Ngobrol terkait Hubungan dia dengan Kevin De Bruyne Ketika dia memberikan arahan Ternyata Kevin De Bruyne marah nih Gitu Apa itu berpengaruh? Atau sudah selesai Menurut Mbak Pingkan? Sudah Sudah selesai Karena Kevin De Bruyne itu adalah Emang karakternya panasan Oke Karakternya panasan Panasan dia Tapi memang dia kalau udah itu Sudah selesai Dia bukan pendendam Oke Ya itu tadi sahabat Super Bowl Bencang-bencang kita dengan Mbak Pingkan Tentunya ulasan-ulasan ini Akan menjadi serba-serbi Yang Menghiasi laga final Bagi fans Kedua fans tentunya Fans Masters United Fans Masters City Ya mungkin Fans ini juga Saling Panas juga nih Nanti di laga malam minggu ini Dan mungkin ada pesan Mbak Pingkan kepada Kedua fans ini Supaya tetap Kondulsif mungkin Pesannya Nikmati saja Permainannya Karena sepak bola itu kan Menariknya tuh Dinikmati Ya memang Kalau soal Goal Ya Itulah Sepak bola gitu Dia harus bikin goal Kalau enggak Tennis dong namanya Oke Ya sekian Laporan dari kita Bincang-bincang dari kita Dan bola itu bundar Apa yang tersaji Di atas kertas Belum tentu menjadi jaminan Bagi sebuah tim Untuk memenangi laga besar Dan selamat menyaksikan tim kesayangannya bermain Dan jangan sampai Euforia ini juga Hilang Atau Kelewatan Seperti itu Terima kasih banyak Selamat malam Sehat-sehat juga Dan saya akan mendukung Manchester United nanti Mbak Pingkan silahkan dari Manchester City Enggak saya tidak mendukung Manchester City Oh tidak Oke Ya Selamat sore dan sampai jumpa Iya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya